Seorang pemain sepak bala wanita dari Timnas Brazil mengukir rekor saat melakoni laga perdana di kelimpiadi Tokyo 2020. Atas pencapaian yang telah diraihnya itu, pemain legenda Pele memberikan ujian kepada striker tersebut. Timnas wanita Brazil mengawali perjalanannya di grup F cabang pelahraga sepak bala Olimpia de Tokyo 2020 melawan China pada Rabu tanggal 21 Juli 2021. Dalam laga tersebut, Timnas wanita Brazil berhasil menang telak dengan skor 5-0. Di laga tersebut, wanita yang bernama Marta telah menyumbangkan dua gol untuk kemenangan Brazil. Lalu gol tersebut membuatnya mengukir rekor baru bagi peraih enam gelar pemain wanita terbaik dunia itu. Rekor tersebut adalah ia menjadi persepak bola pertama yang bercetak gol dalam lima Olimpiade berturut-turut. Marta telah membela Brazil dalam gelaran Olimpiade Athena 2004. Capaian ini tentunya belum ada yang dapat menyamakan bahkan dari persepak bola pria sekalipun. Hal inilah yang membuat Pele tergugah untuk memberikannya sebuah pesan indah. Berikut inilah pesan yang disampaikan Pele kepada Marta. Pemain sepak bola wanita berusia 35 tahun ini telah memenangkan dua medali perak Olimpiade pada pertandingan 2004 dan 2008. Tetapi sayangnya ia belum mendapatkan medali emas. Dalam pertandingan melawan cena tersebut, Marta mencetak gol yang ke-111 untuk tim nasional timnas Brazil. Terima kasih telah menonton!